Intro Selamat berjumpa dalam serial inspirasi mendidik anak remaja dan topik kali ini adalah ketika anak remajaku jatuh cinta nasihatnya adalah tetaplah menjadi sahabat bagi anak remaja karena hanya dengan menjadi sahabat kita bisa mempengaruhi mereka betul-betul bersikap sebagai sahabat sehingga anak merasakan kita sahabatnya anak mau curhat ke kita selalu bercerita dalam kondisi seperti itu orang tua masih bisa mengarahkan remajanya yang sedang jatuh cinta ke arah yang benar ketika anak jatuh cinta ya dia akan mulai remaja remaja itu kalau laki-laki keluar spermanya wanita produksi telur ada perubah dalam tubuhnya dia mulai tertarik lawan jenis dalam konotasi ya ada seksualnya ada lawan jenisnya kalau masih anak TK ya dia tertarik ya sekedar seperti raja dan ratu gitu ya belum ke arah seksual nah orang tua perlu bijaksana kalau melarang nanti dia malah diem-diem pacaran waduh lihat pornografi terjadi yang tidak diharapkan maka bersikaplah sebagai sahabat misalnya kamu cantik sih makanya banyak yang naksir gimana ceritanya gitu ya wah jadi teman ngobrol aja gitu ya kenapa? karena dengan posisi sebagai sahabat ini misalnya ya kan nanti 6 bulan lagi setahun lagi udah pasti gak sampai setahun deh biasanya 4-5 bulan itu anak akan bertengkar sama pacarnya nah sebagai sahabat baru ngasih nasihat ya makanya kamu putus aja mama juga rasanya kalau gak serak sama dia gitu ya jadi nasihatnya itu ditunda 6 bulan ketika dia mulai bertengkar jangan lagi jatuh cinta suruh putus mana bisa orang lagi seneng-senengnya lagi jatuh cinta suruh putus itu tidak bijaksana tunggu kalimat ini perkataan ini 6 bulan aja 5 bulan aja pas dia berantem tapi sebelum dia berantem kita bersifat bersikap sebagai sahabat menjadi tempat curhat ngobrol yang asik layaknya seorang sahabat saya berikan kesaksian waktu anak saya sendiri kelas 1 SMP mulai diapeli waduh ini anak remaja jatuh cinta nah kami tidak melarang jatuh cintanya tapi yang kami larang adalah pacarannya apa itu pacaran? pergi berduaan karena kami beri peraturan boleh nonton bareng, makan bareng, main bareng, pergi kemana yang penting rame-rame bertiga, berempat, berlima waduh mah ini mau pergi nonton tapi yang lain gak ada yang mau ya sudah mama nganter jadi istri saya nganter mereka pergi berdua mereka pergi saya mikir loh kok jadi kayak anak mantu gitu calon jadi beneran gitu tapi akhirnya sih gak jadi gitu ya tapi karena kami tetap sebagai sahabat dengan anak-anak maka ketika mereka bertengkar mereka ada masalah kami bisa memberikan nasihat yang bijaksana kalau menurut mama sih dia orangnya tipenya begini-begini dan itu adalah analisa yang fair seperti kecenderungan temperamen dasarnya positif negatifnya memberikan saran sebagai seorang sahabat dan anak akan lebih menerima saran seorang sahabat tapi kalau belum-belum dimarahi berantem putus hubungan orang tua anak menangani anak remaja tidak mudah tapi selama kita mencintai mereka sungguh-sungguh menjadikan kita sahabatnya dan dia sahabat kita maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan termasuk ketika anak jatuh cinta atau dicintai dan kita kurang suka dengan orang itu atau suka pun kan masih terlalu muda baru 12 tahun, baru 11 tahun bahkan dalam banyak kasus baru 10 tahun gitu ya nah jangan panik, jangan marah tetap sebagai sahabat dan berikan rambu-rambu apa yang boleh, apa yang tidak yang pasti, yang gak boleh berduaan gitu ya tapi dia tertarik itu hal yang wajar biar dia rame-rame datang ke rumah belajar di rumah atau pergi bareng-bareng malah kita mengantar salah satu nah itu membuat hubungan orang tua anak tetap akrab, tetap intim dan bisa memberikan nilai-nilai moral etika di dalamnya ketika anak remaja jatuh cinta tetaplah menjadi sahabat bagi mereka karena dengan menjadi sahabat kita masih bisa menanamkan moral etika mempengaruhi mereka memberikan saran yang bijak dan anak-anak pun akan mengikuti apa yang kita sarankan karena kita sahabatnya selamat menikmati